Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube nya Kacomator jangan lupa yang cari Matic tadi malam banyak sekali mau beli online juga bisa ini ada kia pikanto Matic tadi malam baru masuk untuk pikanto ini tadi malam ini berapa ya harganya kalau tidak salah sekitar 70 berapa eh 80 berapa ya Matic soal 2013 ini kalau yang ini sekitar 100 jutaan ya 2011 ya kalau tidak salah atau baru masuk mas Manu baru masuk kan 20 berapa ini iya bener 105 yang ini silahkan ya dan masih banyaknya ada ini juga Matic lagi kalau yang ini sekitar 89 juta ya yang ini manual ya Matic juga kalau yang ini Matic 2004 70 koma yang ini silahkan dan disana Matic-Matic juga banyak langsung pas Manu aja ya khusus Matic kan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya Manu kali ini kita akan review di kacau motor pusat dan kacau motor satu nanti ya terutama khusus unit-unit yang terbaru Matic kali ini kita akan review unit Matic termasuk salah satunya ada Captiva diesel 2010 di 100 jutaan yuk mau ngayangkan langsung hubungi admin atau langsung datang ke kacau motor untuk pajaknya juga hidup sampai tahun depan ya masih satu tahun lagi pajaknya hidup terus untuk band-band-bandnya besar ya band-bandnya besar ya kita lihat interiornya sedikit aja kita intip mulai dari dot trimnya belum dibersihkan tapi ya masih menarik ya di angka 100 jutaan berada bal diesel Matic dan segala ini Picanto ada juga kedatakan Picanto Matic yang ini tadi berapa tau di tujuh pulang apa lapan pulang gitu kata bus kacau nanti kita cek dulu karena baru masuk ini belum sempat ini belum sempat lihat rekapan terus karena kesibukan dan sebagainya kalau dilihat dari pemakaiannya dari driver seatnya masih kondisinya bagus driver seatnya bagus masih terawat ya masih terawat yang menarik monggo nanti untuk lebih jelasnya bisa hubungi di deskripsi Evala ini juga Matic yuk kita cari Matic dulu yang lainnya ada di sana ada ini loh kita kasih lihat dulu ya kalau Expander Cross yang ini sudah terjual tadi Alhamdulillah ini kita kasih lihat ada Yaris Matic tahunnya 2010 ya ini Yaris E Matic yang tak apa ya yang tak apa ini baru dapat semalam juga hasil tukar tambah kalau ini kalau enggak salah di 90 jutaan off sekali yuk kita lihat interiornya kalau interiornya dari Dotrimnya masih lumayan ini sudah dikasar tapi alfurnya juga bagus kalau aslinya kayak gini warnanya sama kayak Dotrim ya wangi wangi yuk yang menarik monggo silahkan kita lihat ini sebenarnya baru datang ini tapi kita review sekalian aja ada apa Hyundai AV gas sedan ini 40 tahun lebih yang ini 40 tahun lebih atau sampai 50 ya arah-arah gitu 2008 tapi ini manual bukan Matic yang ingat monggo paja hidup sampai bulan 2 tahun depan yang ini cutting loh ini ini bukan warna asli nanti bisa di bisa di kelupas bisa di kelupas ya kalau dalamnya ya lumayan ya warnanya hijau-hijau ini bisa aslinya aslinya kalau di kelupas ini misalkan kayak gini kelihatan ya ini kalau di kelupas gitu di keletek-keletek itu bisa ini loh Nissan Mark ini ini di 80 jutaan 8 kayak lebih apa enggak ya kalau yang minat langsung aja bisa dikasih pas mungkin nanti dikasih pas 2000 berapa tadi 11 2011 Nissan Mark Transimatic kondisinya cowo-malfall soger yang ini soger ini 80 jutaan yuk yang menget kita intip interiornya sedikit aja yuk kayak gitu bagus loh bersih untuk cewek puas ini untuk cewek harga 80 jutaan Nissan Mark kalau untuk pajak kayak eh sebentar sebentar panjang panjang pajaknya panjang sampai bulan 7 tahun depan pajaknya panjang yuk yang minat Xenia R yang ini 2015 eh 2013 ini ini juga Matic 100 lebih pajaknya juga hidup dia dari kondisinya masih lumayan ya mas ternyata sedikit crack sedikit ini loh kusum bisa diganti nanti pajaknya hidup 100 lebih 2000 nya 13 sini ya kalau kayak CRV gini gen 3 banyak rata-rata kita memang punya metric mulai 100 jutaan dan sebagainya kayak gini ya CRV gen 3 ini banyak loh kita sebentar ya kayak gini yang ini 2000 berapa tuh 2007 kalau 2007 ini 100 lebih sedikit aja yuk kita cek dulu yang khusus Matic Matic dulu nih ada Nobilio 2016 apa berapa ini 150 juta antramisnya Matic yuk kita enter juga nah kayak gitu yang minat langsung ke Kacung Motor yuk nah kita sambung ke Kacung Motor satu ya minta bela-belaan kesini untuk saudaraku semuanya kita cari yang Matic dulu ya ada beberapa unit sih cuma kita hari ini menyajikan yang khusus khusus Matic ini Matic bukan ini Matic juga ada Gijang Innova 2006 gini transmisinya Matic ini banyak Insya Allah pajaknya juga hidup di 100 lebih lebihnya enggak banyak kalau kondisinya masih lumayan overall masih bagus wangi coba ke sini muter-muter ini ini ada juga Pajer Spot Pajer Spot Pot HG Exit ya yang Exit tipenya ini ini harusnya diesel Matic diesel Matic harganya kayaknya di 200 200 10 2011 2011 kayak gini yang minat silahkan dan kalau untuk Kijang Innova 2012 yang grand kayak gini ini tramisnya juga Matic tarif vensin 2.0 yang minat silahkan langsung aja ke gacang water kita cek dulu sedikit banyak biar tahu dalam annya kayak apa kalau kondisinya masih lumayan juga aromanya masih wangi juga artinya terawat yuk yang minat silahkan kayak gini ya cakep terus disini ada Mercedes Ben ini tipenya apa kurang tahu tipenya tapi yang jelas ini tramisnya Matic 2008 di 120 jutaan nanti yang menet kok lupa tipenya masalahnya kurang begitu mendalami untuk Mercedes kalau dokternya sudah pasti mewah banget disini pengatur maturannya semuanya kayak Retract or Windows terus ada banyak ya apa aja ini kayak gini dilihat dari seternya dengan jok-jok bagus yuk yang 120 jutaan 2008 kita kesana ya ini belum siap nanti tapi sudah dikebut nanti kita lantai untuk di keramik gitu biar bersih bersih tapi makan waktunya ya memang harus sabar ini juga metik juga ini plat es metik juga ada ribbon nanti tajaki yang metik tapi ini kayak manual kalau Innova 2000 ini metik oh iya metik yang ini di 90 lebih aja 2005 90 untuk tipe G juga platnya S sebentar carikan yang metik ini ada plat lagi tapi ini manual manual sebentar ada yang nyasar ini debrio wah debrio metik ini punya kita bukan ini nanti kita cek dulu ya ini belum tahu aku yang jelas misinya metik untuk brio 2000 berapa ini nanti cek dulu ya ini baru datang juga ini diantar motor ini janya wah ini ada metik juga ini punya kita bukan nanti kita cek dulu kayak gini masalahnya baru datang datang teros metik untuk pajak tahunannya panjang 5 tahun ini yang datang semalam yang datang semalam nanti kita cek dulu tipenya yang R ini kalau kondisinya yang jelas bersih bersih terawat dan sebagainya ini tipe R ini kayaknya berapa 2000 200 200 200 kita cek dulu ya ini paciro 2009 ini juga diesel metik 190 servis servis gini metik metik ketua servis yang ini 180 2013 generasi keempat yang minat ada nisan juk nisan juk ini di 110 antara 110 sampai 120 tapi nggak sampai 120 2000 nya berapa 111 kayaknya nggak salah 211 yuk yang minat tak cari yang metik dulu apa yang metik ada tapi ini manual semua banyak manual cek dulu ya ada kalia ada altis lagi kalau altis itu metik altis ini manual ini aduh kecewa penonton altis ini manual berapa tahun 2005 carikan dulu yuk yang metek metek ini manual juga manual semua kayak disini sudah yang manual sudah habis nanti mungkin next time kita pergi ke kacung 234 untuk khusus metek-meteknya atau mungkin kita review yang terbaru di kacung montar itu saja terima kasih untuk yang selalu stay tune di kacung montar di youtube kacung montar next time video assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.